Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa ESM Channel Dan PPMI Center Dimanapun berada Hari ini saya bersama Abang Degita Bang Egi Sujana Mastal Dan Tua Umum TPWA Nah hari ini Bagaimana bang kabar bang? Alhamdulillah 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 Hari ini kita akan bincang-bincang sedikit Terkait masalah Kejutan tadi Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Dimana Seluruh majelis hakim Diganti dan dimutasi Nah ini Berserta PP nya ya Ya berserta dengan paniteranya Itu nanti Kita akan minta Pandangan Abang Degita Sekaligus Ketua Umum TPWA Terkait masalah Fenomena Yang luar biasa Terjadi Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gimana menurut abang Tadi Di persidangan tadi itu Seluruh majelis hakim Diganti Dengan alasan dimutasi Bang Menurut abang seperti apa? Dalam perspektif hukum Itu dimungkinkan Tapi ada alasan Kenapa Kalau dimutasi itu Biasanya tidak seluruhnya Apalagi sampai dengan PP Panitra pengganti Itu amat tidak lajim Maka Dugaan saya Hakim yang menangani Kasus presiden ini Orang baik Orang yang benar-benar Berpihak kepada Kejujuran Kebenaran Keadilan Itu yang saya Amati Karena saya Berinteraksi Sudah 8 kali sidang Dengan beliau Terasa komunikatif Terasa diperhatikan Terasa sekali Apa Aspirasi kita itu Diserap dengan baik Kemudian Dia temukan juga Dengan mediasinya Kemudian mediasinya Dia gagal Dia tetap Mengayomi kita Saya pikir itu Yang jadi menjadi Dimutasi Karena mereka Nampak sekali Ada Kejujuran Kebenaran Dan keadilannya Gitu Tapi biasanya Kalau menangani Kasus-kasus Kayak begini Seperti Apalagi menyangkut Kekuasaan Itu Seringkali Hakim Sudah berpihak Gitu loh Kesana Gitu loh Tapi nampaknya Ini dia tidak Mau berpihak Dia kasih banyak Kesempatan kita Untuk berargumentasi Dan pendapat-pendapat Yang perlu disampaikan Jadi Kita juga tidak bisa Menolak Karena itu Kelenangan dari Pengadilan Untuk Memutasikan Tapi yang Pasti tidak Wajib Yang kedua Jika nanti Hakim penggantinya Ada Kecenderungan Yang Bertolak Belakang Dengan Hakim Yang selama ini Saya Akan Berperang Untuk Supaya Hakimnya Diganti Jadi Jangan dikira Kita tidak bisa Ganti Hakim Kita juga Bisa Ganti Hakim Kita minta Kepada Ketua Pengadilan Eh Ketua Pengadilan Ini Hakimnya Berpihak Kepada Rejim Kepada Kekuasaan Apada tergugat Itu Tidak layak Jadi Hakim Hakim itu Kan harus Bijaksana Hakim itu Harus Mempertimbangkan Semua hal Tidak Boleh Berpihak Jadi Dugaan Saya Kedepan Ini Kalau Hakimnya Bertindak Bertindak Sebagai Satu Kondisinya Dia Berpihak Kepada Rejim Nanti kita Lihatlah Kan kelihatan Itu Saya Akan Tuntut Ganti Hakim Itu Poin Pentingnya Yang Kedua Dalam Konteks Kasus Presiden Ini Ini Seluruh Dunia Tidak Ada Kejadian Begini Seluruh Dunia Mana Negara Mana Yang Presiden Jadi Tidak Ada Cuma Di Indonesia Satu-satunya Jadi Ini Presiden Yang Baik Sedikit Juga Menjadi Satu Jurisprudensi Yang Baik Artinya Presiden Bisa Digugat Saya Mendengar Juga Tadi Alasan Mereka Bahwa Presiden Tidak Bisa Digugat Itu Hal Yang Sangat Tidak Mengerti Hukum Saya Sudah Bilang Pintu Masuk Kita Ini Ada Tiga Pintu Perdata Pintu Pidana Pintu Tata Negara Pada Tingkat Awal Pintu Perdata Yang Kita Pakai Pasal 1365 Jadi Tolong Dipahami Orang-orang Yang Para Pendengar Hukum Bahwa Pasal 1365 Itu Setiap Perbuatan Yang Menimbulkan Kerugian Atau Yang Melakukan Satu Perbuatan Melawan Hukum Kemudian Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain Maka Berkewajiban Orang Itu Mengganti Nah Kita Pakai Pasal Ini Dan Ini Mungkin Presiden Siapa Presiden Kan Siapa Dengan Kita Dia Equal Before The Law Dia Sama Di Pasal 27 Ingat Ayat 1 UD 45 Presiden Dan Semua Warga Negara Berkesamaan Kedudukannya Dalam Pemerintahan Dan Hukum Tanpa Kecuali Tanpa Kecuali Jadi Masa Ini Hukum Dasar Ini Mesti Diterangin Saya Heran Jadi Dengan Kondisi Objektif Itu Apa Yang Tidak Bisa Digugat Bisa Presiden Digugat Pintu Masuknya Perdata Makanya Lewat PN Nah Nanti Berproses Pembuktian Karena Pembuktiannya Saklek Dan Jelas Terbukti Gak Mungkin Bisa Dikalahkan Apa Karena Sudah Terjadi Misalnya Apa Buyback Indosan Itu Dari Tahun 2014 Buyback Indosan Dulu Dijual Cuma 5 Trilion Sekarang Berapa Untungnya Sudah Ratusan Trilion Kok Gak Dibuyback Lagi Kok gak Diambil Lagi Itu kan Kebohongan Yang Nyata Kemudian Mobil SMK Itu Kebohongan Yang Nyata Gak Mungkin Anak SMK Bisa Bikin Bikin Mungkin Karena Untuk Bikin Mobil Itu Harus Ada 5000 Item Untuk Komponen Mobil Kalau Pesawat 5000 Saya Bisa Ngomong Gini Karena Diterangkan Oleh Habibi Almarhum Presiden Kita Yang ketiga Karena Saya Pernah Ikut Beliau Sama Almarhum Pak Adi Sasono Jadi Dalam Perspektif Hukum Dan Teknologi Yang Ada Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Anak SMK Pasti Kebohongan Yang Nyata Dan Kebohongan Yang Nyata Lagi TKA Malah Pada Masuk 10.000 Bahkan 10.000 Juta Akan Dipersiapkan Untuk Masuk Dan Itu Sudah Masuk Sudah Sudah Masuk Lewat Sulawesi Tenggara Dan Beberapa Tempat Tempat Di Indonesia Lain Jadi Justru Terangga Kerja Yang Dari Indonesia Tersisihkan Nah Itu Sudah Nyata Juga Kebohongan Yang Nyata Kemudian Impor Baik Beras Baik Gula Maupun Yang Lainnya Yang Merupakan Bahan Pokok Bahkan Sekarang Mau Dipajakin Lagi Itu Kan Satu Kondisi Objektif Juga Yang Bohong Nyata Sekali Jadi Kami Tidak Khoak Kami Tidak Melakukan Gerakan Gerakan Yang Sifatnya Tidak Menat Tapi Betul-betul Kebohongan Yang Dilakukan Oleh Presiden Nah Ini Perbuatan Melohon Hukum Apa Tercelah Karena Diatur Di Pasal 7A Pasal 7A Dari Undang-Undang 145 Salah Satu item Perbuatan Perbuatan Tercelah Seluruh Dunia Orang Sepakat Kalau Orang Berbohong Itu Perbuatan Tercelah 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 Itu Perbuatan Tercelah Yang Sudah Saklek Jelas Bukti Nyata Mau Dibantah Apa Coba Karena Sudah Terjadi Sudah Terjadi Yang KPK Baru-baru Ini Kemarin Juga Mau Mempertahankan KPK Kalau Justru Yang Betul-betul Berkerja Baik Malah Dipecat Itu Kan Fakta-fakta Yang Ada Di Depan Muka Kita Di Depan Pandangan Kita Semua Mengerti Itu Jadi Persoalan Serius Adalah Bangsa Kita Ini Kenapa Mau Ada Dibohongi Sama Orang Yang Jelas Jelas Pembohong Kemudian Tetap Didukung Saya Nggak Harus Pikir Itu Maka Oleh Karena Itu Saya Dengan Kemampuan Ilmu Yang Saya Punya Sebagai Sarjana Hukum Untuk Betul-betul Mempersoalkan Ini Menjadi Satu Kekuatan Yang Dasar Untuk Menggugat Cuma Ada Di Indonesia Menggugat Presiden Jadi Menurut Abang Dengan Adanya Pergantian Para Majelis Hakim Ini Tiga-tiganya Lagi Bedol Desa Terus Dengan Panitra Ini Apakah Salah Satu Patut Diduga Sebagai Bentuk Intervensi Kekuasaan Terhadap Gugatan TPU Ini Yang Benar-benar Memang Menggugat Presiden Akibat Dengan Dugaan Telah Melakukan Berubah Tercelah Patut Diminta Untuk Mundur Bukan Lagi Diduga Ini Sudah Bentuk Intervensi Yang Nyata Sudah Bentuk Satu Pelanggaran Hukum Yang Nyata Kepala Kepala Negara Kepala Kepala Pemerintahan Tapi Kita Belum Punya Bukti Konkret Untuk Bukti Intervensinya Tapi Dengan Mutasi Itu Sudah Satu Bukti Nyata Itu Sampai Demikian Para Pemirsa SM Channel Yang Cerdas Berani Berikan Juga Di PPM Center Semoga Informasi Ini Terkait Masalah Pergantian Ketiga Majelis Hakim Dan Paniteranya Benar-benar Benar-benar Desa Ini TPUA Ini Mohon Dukungan Seluruh Indonesia Untuk Terus Mengikuti Dan Memantau Memantau Jalannya Persedangan Ini Melalui SM Cerdas Yang Cerdas Berani Militan Semoga Bermanfaat Dan Senantiasa Dirudai Oleh Allah Subhanallah Demikian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Presiden BPMI Yang selalu Komit kepada Rakyat Allah Ingat Keodolatan Adalah Di Tangan Rakyat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh